3 Minutes Update 3 Minutes Update 3 Minutes Update A daily entertainment news podcast brought by KG Media Sobat medio, ada kabar baru nih dari Kompas.com Yang ditunggu-tunggu akhirnya ada kisah lanjutan dari film Pengabdi Setan Joko Anwar meresmikan film horror Pengabdi Setan 2, Communion, tayang tanggal 4 Agustus 2022 Dan pastinya biar lebih seru lagi, Pengabdi Setan yang kedua ini bisa disaksikan di IMAX Dengan sound effect dan layar yang lebih membahana Jadi gimana nih? Apa kalian udah bisa bayangin sensasi speakernya yang bakal ada di tiap studio-studio? Jadi tunggu apa lagi? Lihat Tara Bastro di film Pengabdi Setan 2 Kamu bisa langsung beli tiket IMAX hanya di bioskop tertentu melalui MTX atau TXID Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional Serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan Yuk dengerin Podcast Obsessive Persembahan medio by KG Media Hanya di Spotify Selanjutnya masih dari Kompas.com Setelah berhasil sukses memboyong 11 piala Oscar dengan film Joker Akhirnya aksi Hawking Phoenix akan berlangsung di sequel-nya Joker 2 Yang berjudul Joker, Wully Aducks yang akan direncanakan tayang di layar lebar pada 4 Oktober 2024 Kali ini sedikit berbeda ya Partner Joker yang tidak lain dan tidak bukan adalah Harley Quinn Sutradara film Joker 2, Todd Phillips menyampaikan Pemberan Harley Quinn dalam film ini digadang-gadang akan diperankan oleh Lady Gaga Wah, nice movement Warner Bros Terakhir nih dari Grid.id Setelah Super Junior mengumumkan world tournya Persongil suju Siwon Choi terpaksa harus absen dalam tour konser di Manila Setelah September 2021, kali pertama Siwon terkena COVID-19 dan sudah kembali pulih Tapi ini kali kedua dia dinyatakan COVID-19 per 3 Agustus kemarin Saat ini Uri Opa Siwon menghentikan segala aktivitas pekerjaannya dan lagi fokus untuk penyembuhan dirinya Sedih banget ya Elf Semoga cepat sembuh Opa Demikian 3 Minute Update hari ini Saya Maya Eristina pamit Jangan lupa dengarkan update terbaru lainnya Sekian update pagi ini Sampai ketemu di 3 Minute Update selanjutnya Sampai ketemu di 3 Minute Update